Assalamualaikum Alhamdulillah ya Nah saya harap ini bisa juga menjadi salah satu ide jualan yang menginspirasi dan disukai Oh ya sebelumnya yang baru pertama kali mampir ke channel Ayu Verona Saya ucapkan terima kasih Dukung selalu channel ini dengan cara like, subscribe dan komen Serta nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan koleksi selanjutnya Yuk langsung saja ya kita ke cara membuatnya Pertama kita akan buat puding dasarnya terlebih dahulu Kita gunakan 2 saset nutrijel plant dan 2 saset agar plant Untuk nutrijel plant berat yang 15 gram dan untuk agar plant berat yang 9 gram Keterangan bahan bisa cek pada kolom deskripsi Selanjutnya masukkan sebanyak 250 gram gula pasir 5 sendok makan tepung maizena Kemudian ini kita aduk-aduk terlebih dahulu sampai rata Agar nanti saat dimasukkan air tidak bergumpal Jika sudah rata bisa dimasukkan air sebanyak 3,6 liter atau 3600 ml Aduk-aduk lagi agar semua bahan larut dan lanjut ini kita masak Masak sambil terus diaduk-aduk menggunakan api sedang saja sampai benar-benar mendidih Untuk mengaduknya tidak harus selalu diaduk ya Ini bisa sesekali diaduk Kemudian ditinggal dan diaduk-aduk lagi Karena memasak untuk takaran sebanyak ini lumayan lama Jika sudah mulai mendidih bisa diaduk-aduk dahulu Jadi memasak puding ini pastikan benar-benar mendidih ya Agar pudingnya tahan lama dan tidak mudah berair Jika sudah benar-benar mendidih maka bisa dimatikan dulu api kompornya Kemudian masukkan sebanyak 150 gram krimer kental manis vanilla Lanjut ini diaduk sampai benar-benar merata Jadi krimer kental manisnya kita masukkan di saat sudah mendidih ya Bukan dari awal Agar hasilnya maksimal rasanya jadi enak dan kita tidak perlu mengaduk-aduk dari awal Sambil menunggu pudingnya matang kita masih bisa mengerjakan hal lain Setelah selesai ini akan kita bagi sesuai rasanya Saya akan membagi dalam 5 rasa Di sini saya pindahkan dulu sebanyak 600 ml Kemudian masukkan 1 saset pop ice rasa strawberry Aduk-aduk sampai rata dan bisa dicek warnanya Jika pucat bisa ditambahkan ke warna makanan Beberapa tetes saja ya Di sini saya tambahkan warna merah muda atau pink Sebanyak 3 tetes saja Ini diaduk lagi sampai rata Sudah selesai kita masukkan ke dalam cup tin wall ukuran 200 ml Untuk cupnya silahkan ya tergantung selera Boleh pakai yang bulat Atau jika ingin hasilnya banyak bisa menggunakan cup dengan ukuran yang lebih kecil Di sini saya gunakan cup tin wall ukuran 200 ml sebanyak 5 buah untuk perwarna Jadi takaran ini hanya cukup untuk 5 cup saja Dengan takaran 1,5 sendok sayur Untuk rasa yang kedua yaitu rasa melon Saya ambil lagi sebanyak 600 ml dari panci tadi ya Dan sebelumnya ini paling penting Jangan lupa diaduk-aduk terlebih dahulu sebelum memindahkan ke dalam gelas takar Agar tidak ada endapan dari larutan puding Jadi hasilnya seimbang sama-sama kenyalnya sama-sama lembutnya Untuk yang rasa melon sama ya Saya gunakan pop es melon dengan ditambahkan sedikit pewarna hijau muda Lanjut diaduk-aduk dan kita pindahkan ke dalam cup Cupnya juga 5 buah cup 200 ml Isi semua cup sampai penuh dan setelah selesai kita tunggu sampai set Untuk takaran selanjutnya masih dengan 600 ml Jangan lupa diaduk-aduk dahulu ya sebelum dipindahkan ke gelas takar Ini akan saya beri warna biru dan warna ungu Dan rasanya adalah blueberry dan anggur dari jenis minum yang sama yaitu pop es juga Lanjut diaduk-aduk sampai rata keduanya Untuk warna biru saya tidak tambahkan warna lagi karena warnanya sudah pekat Dan yang warna ungu bisa ditambahkan warna sedikit 3 tetes saja dan diaduk-aduk Sama seperti tadi lanjut ini kita masukkan ke dalam cup-cup tim wall juga Sampai selesai dan tunggu sampai set Untuk sisa larutan agar-agar ini yang terakhir adalah sekitar 1 liter sampai 1,1 liter Jadi ini paling banyak saya beri rasa mangga dari pop es juga Karena kebetulan untuk di daerah saya lebih banyak disukai yang rasa mangga Nah ini saya masukkan sedua saset ya Lanjut ini diaduk-aduk Tambahkan secukupnya pewarna makanan agar warnanya lebih cerah Lanjut diaduk-aduk lagi sampai merata Setelah selesai masukkan ke dalam cup tim wall Hasilnya sebanyak 11 cup dan kita tunggu sampai set Nah ini dia hasilnya puding pop ice yang aneka rasa Diamin pasti enak dan menarik Kita tunggu sampai set semuanya ya Baru nanti kita beri fla keju susu Kita ke cara membuat fla keju susunya atau milk cheese-nya Kali ini kita buat porsi yang lebih banyak Jadi kita akan gunakan susu cair full cream sebanyak 1000-1200 ml Tambahkan sebanyak 250-260 gram Creamer kental manis Saya gunakan kemasan ekonomis ini saja ya Ini kita masukkan semuanya saja Untuk kejunya kita gunakan keju ini saja Jadi ini adalah keju oles yang favorit banget Beratnya sekitar 160 gram Ini juga kita pakai semuanya Terakhir tambahkan sebanyak 2 sendok makan tepung maizena Lalu diaduk semua bahan ini Jika belum bisa rata tidak apa-apa Nanti akan larut dan rata sendiri setelah kita masak Karena wajannya terlalu kecil jadi semua bahan saya pindahkan ke dalam panci saja Sehingga ini lebih nyaman saat kita memasaknya Ini lanjut kita masak menggunakan api kecil saja sambil terus diaduk-aduk Pastikan tidak ada bahan yang berkerak di bagian bawah Karena kita menggunakan tepung maizena Setelah mendidih dan mulai mengental Ini sudah bisa kita matikan apinya ya Tunggu dulu sampai uap panasnya berkurang Baru bisa kita aplikasikan pada permukaan puding Masukkan flake jus susu di atas permukaan puding ini Kurang lebih takarannya adalah setengah dari sendok sayur Untuk takaran pada resep ini cukup banyak Jadi kita bisa puas menggunakannya di atas permukaan puding Isi semua cup puding sampai selesai Selanjutnya bisa diberi topping berupa parutan keju Untuk topping ini sebenarnya opsional saja Jika tidak ingin digunakan juga tidak apa-apa Karena flanya sudah sangat ngeju Ini kita tambahkan sampai selesai Nah ini dia hasilnya Ini sudah selesai dan siap untuk kita promosikan Milk cheese pudding aneka rasa Berbahankan dari serbuk minuman Yang murah meriah Hanya satu saset saja menghasilkan sebanyak ini Tanpa berlama-lama Yuk langsung saja kita review Bagaimana rasa dari salah satunya Ini saya ambil yang rasa mangga ya Ini rasa terfavorit Untuk penampilannya cantik Dan teksturnya juga lembut Kira-kira seperti apa ya rasanya Bismillah Hmm rasanya enak Manisnya pas Ini manisnya cukup kuat ya Dan ditambah dengan flakeju dan susu yang creamy seperti ini Jadinya pas di lidah dan gak bikin enek Pokoknya ini dijamin recommended banget Boleh dicoba Dijamin insyaallah laris manis Oke sekian dulu ya video hari ini Terima kasih sudah menyimak sampai selesai Semoga suka Semoga menginspirasi Sampai jumpa lagi pada video ide jualan selanjutnya Wassalamualaikum Jangan lupa like, subscribe, subscribe, dan bingiteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-giteng-g